Pada amalan pertama, apa yang dilakukan setelah selesai kita menunaikan sholat dan ditutup dengan salam? Ingat ya, amalan pokok sholatnya ketika ditunaikan, dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Jadi kalau sudah dibuka dengan takbir, artinya sholat sudah dimulai. Bersamaan dengan kita bertakbir, kita berniat, kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai kemudian itu, amalan pokok sholatnya selesai. Jadi yang sebelum takbir itu, itu prak sholat. Yang pasca salam, setelah salam, itu pasca sholat. Jadi amalan pokok sholatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Sebelum takbir itu amalan prak sholat yang mengondisikan supaya sholatnya khusyuh. Jadi kalau kita ingin sholatnya khusyuh, maka yang dipelajari amalan prak sholat. Itu ingat baik-baik, maka di situ nanti ada pengondisian seperti bagaimana memahami ikhamat, bagaimana memahami adhan sebelumnya, bagaimana mengondisikan diri kita supaya bisa kita nikmat dalam sholat. Itu prak sholat. Saat ditunaikan dengan harapan, mengetahui prak sholat ini, ketika menunaikan sholat, maksimal kita bisa sholat. Ya, namun kan setannya tidak diam. Kadang-kadang kitanya sudah berusaha 100%, baru takbir. Ya, padahal tangan sedang angkat, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Hanya setan berkata kan, kata Nabi. Udhkur kata, udhkur kata. Ingat ini, ingat itu, kata setan tuh. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi kalau kita mau ambil agak lengkap dari awalnya, gitu kan. Kala, atau kama kala Rasulullah SAW, atau bimbal ma'na, Iza udhina, fafarras syaitanu wa'alaihi buratun. Kalau adhan berkumandang, setannya lari. Ya, sambil terbirit-birit gitu kan. Makanya kalau adhan berkumandang kan, kadang-kadang kita fokusnya langsung teringat ya. Dalam hati kita mengatakan sudah adhan gitu. Hampir tidak ada godaan tuh, kalau adhan sedang berkumandang. Tapi ketika selesai adhan ya, fa'ada syaitanu. Ya, kemudian setan itu balik. Makanya kadang-kadang terjadi setelah selesai adhan itu, ada kalimat-kalimat tenang aja baru adhan, belum komat ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Nanti demikian, ketika komat juga seperti itu tuh. Ya, dia pergi mendengar, setan tuh gak enak. Ya, dia tuh merasa bising kalau dengar suara adhan, suara komat, orang baca Quran itu. Makanya kalau ada orang-orang misalnya sedang gelisah, ya, sedang kena was-was setan, dia baca Quran itu jadi tenang. Karena pergi tuh. Ya, ini secara spiritual ya, dia pergi. Ya, setan tuh pergi, merasa panas dan seterusnya. Kalau kita berwudu juga dia gak suka ya. Nah, setelah selesai ikamat, dia balik lagi tuh. Makanya ketika kita akan takbir, kondisi kita seakan nyaman tuh. Tapi begitu kita sudah bertakbir, Perhatikan hadisnya. Faqala syaitanu, maka setan mulai menjalankan misinya. Ya, dia berkata, Udhkur katha, udhkur katha. Kamu ingat ini ya, ingat itu. Karena itulah seringkali terjadi, ketika seseorang mulai bertakbir, Allahu Akbar, apa yang tidak ingin dia ingat, itu bisa ingat. Itu semua orang sholat pada umumnya gitu ya, pada umumnya, selain tentunya nabi dan rasul ya, dan orang-orang sholat tertentu gitu ya, itu pada umumnya mengalami itu. Bisa jadi kunci mobil ingat ada di situ, jemuran belum diangkat gitu kan, anak misalnya belum disiapin bekal sekolah dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Ya, mungkin saja. Ketika bertakbir, dia masuk. Kata nabi, Sampai ada akan ada kasus terjadi, jadi kalau nabi katakan demikian, pasti terjadi. Akan ada kasus terjadi, bahkan orang sholat merupak rokaat. Berapa rokaat dia sedang menunaikan sholatnya. Itu kalau nabi katakan demikian, pasti terjadi.